Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Jokot Soehanto, guru PJUK SMP Negeri 49 Surabaya. Meminta maaf atas kejadian yang telah viral video pemukulan murid saya yang bernama Rehan. Saya kilaf, saya mohon maaf, saya tidak akan mengulangi lagi dan kedepannya akan berbuat baik. Kepada keluarga korban SMP Negeri 49 Surabaya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan seluruh warga Kota Surabaya, sekali lagi saya mohon maaf. Saat ini saya datang ke Poles Papus Surabaya di unit PPA dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyelidik unit PPA. Saya mengapus salah kilaf dan atas perubatan yang saya lakukan terhadap murid saya. Sekali lagi saya memohon maaf kepada keluarga korban, kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 49 dan keluarganya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan seluruh warga Kota Surabaya. Sekali lagi saya mohon maaf atas viralnya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Joko Suhanto, guru SMPN 49 Surabaya, guru PJUK. Sekali lagi saya mohon maaf kepada siswa saya yang bernama Emrehan Wiskia Ali Kutra, bahwa saya telah melakukan kesalahan pada saat pembelajaran di kelas. Saya telah melakukan pemukulan karena perkataan dari siswa tadi kurang bagus menurut saya, dan berkata-kali sehingga saya memukul untuk itu. Sebagai guru sebenarnya tidak boleh memukul, tetapi pada saat itu saya kilat dan merasa emosi tinggi, sehingga pada saat itu saya kilat untuk memukul anak tersebut. Saya lagi kepada keluarga, khususnya Rehan, saya menganggap sang seberat-seberatnya, dan saya menyesal untuk perubatan ini, sehingga ke depannya tidak akan saya ulangi lagi. Terima kasih. Perkataannya itu apakah menyinggung atau melecehkan profesi? Tidak, karena perkataannya itu sebagai siswa, sepertinya kalau diberitainya itu nadanya tinggi, artinya tidak sesuai dengan siswa yang bagus. Saya sudah membetulkan dari kegiatan itu supaya anak jadi bagus, tapi nyatanya saya yang kilat untuk memukul, jadi mohon maaf saya lagi bahwa intinya saya sebagai guru, tidak patut untuk ditontoh untuk memakai pemukulan itu, sehingga saya mohon maaf kepada keluarga, khususnya Rehan, sebagai anak didik, dan supaya tidak trauma untuk mengikuti pelajaran lagi, sehingga bisa menjadi anak yang berhasil. Terima kasih. Apa sudah ada upaya untuk meminta maaf atas peristiwa tersebut? Setelah kejadian kemarin, pada saat itu saya sudah minta maaf ke anaknya, ke seluruh kelas itu, saya sudah melakukan permintaan maaf dengan memberikan mawasan bahwa pelakuan anak itu salah, tapi harus dibetulkan. Setelah itu saya tidak tahu kalau ada video, video viral yang disiarkan kepada anak, setelah video disiarkan viral besoknya saya ke rumahnya Rehan untuk meminta maaf ke rumah dengan Rehan sendiri pada saat besoknya hari Rabu itu, tetapi tidak ketemu bapaknya, tetapi ketemu ibunya, dan saya sudah jemaahkan katanya, tapi berikutnya jadi seperti ini. Intinya saya sudah meminta maaf yang sebenarnya baik secara lisan atau secara perilaku, saya lakukan ke rumah Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.